Dalam rekaman ini terlihat terduga teroris perempuan berinisial ZA berjalan santai di halaman gedung utama Mabes Polri. Tak lama berselang, perempuan ini tiba-tiba menodongkan senjata api ke arah petugas yang ada di dalam pos penjagaan. Pelaku sempat melepaskan sejumlah tembakan ke arah polisi. Tak berapa lama, polisi pun menembak mati perempuan tersebut. Akibat serangan ini, penjagaan di Mabes Polri diperketat. Penyerangan terhadap anggota yang ada di pos penjagaan dengan melakukan penembakan sebanyak enam kali. Dua kali penembakan kepada anggota yang ada di dalam pos, dua kali yang ada di luar, dan menembak lagi kepada anggota yang ada di belakangnya.